Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sahabat farm kita berjumpa lagi di video kali ini kita akan merestokkan atau menginformasikan ketersediaan ayam-ayam materi yang ada di gandang sahabat farm simak sampai selesai jangan di skip karena di video kali ini kita akan ada banyak restok untuk ayam-ayam yang nantinya rekan-rekan bisa jadikan sebagai ayam materi persilangan, ayam kampung pedaging maupun ayam kampung petelur karena sebagai peternak layar mandiri atau peternak mandiri tentunya kita ingin berinovasi yaitu dengan sistem persilangan cetak secara mandiri maka dari itu yuk langsung saja kita lanjut ke videonya oke disini sudah ada salah satu jenis ayam hasil persilangan antara pureland ketemu pureland yaitu ayam dengan silangan atau genetik ayam merawang yang kita silangkan dengan betina saso dengan pertumbuhan yang sangat cepat ini bisa rekan-rekan jadikan sebagai pacek atau sebagai jago yang nantinya bisa disilangkan dengan jenis ayam yang lain yang tentunya meningkatkan produksi telur serta pertumbuhan jadi bisa menyingkat masa panen seperti telur seperti yang sudah diketahui untuk rakan-rakan peternak tidak asing lagi dengan salah satu ayam yang berasal dari bangka belitung ini adalah ayam merawang dengan jenis petelur duikuna disana dikembangkan sebagai ayam petelur dengan produktivitas antara 200 hingga 250 putir per tahunnya serta pertumbuhannya yang cukup bagus berikutnya tidak ketinggalan adalah ayam baretrok ayam baretrok ini dikembangkan di USA disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan ada juga di kandang sabat farm disini kita menyediakan 2 jantan dengan petina 5 ekor untuk usianya kurang lebih usia 7 bulan jadi masuk usia produksi ini produktivitasnya cukup banter juga 250 hingga 280 putir per tahunnya kita menyediakan indukan dan juga anakan hanya ada beberapa ekor kurang lebih sekitar 4 sampai 5 ekor saja kita bisa bantu kirim-kirim ke seluruh nusantara terkhusus untuk pulau jawa kita menggunakan agen KI8 atau berita berikutnya yang lagi viral ini cukup dicari juga sebagai pencetak ayam kampung pedaging adalah ayam mardi disini kita redikan atau restokkan untuk ketersediaan ayam mardi ori dengan usia kurang lebih usia 3 minggu hingga usia 1 bulan insya Allah kita juga bisa bantu kirim-kirim ke seluruh nusantara tidak ketinggalan untuk sektor ayam pedagingnya kita ada juga untuk ayam saso nah ini adalah sasoivori sasoivori ini sering kita jadikan sebagai materi ayam kampung pedaging juga dengan telur yang cukup lumayan tinggi untuk ayam yang kualitas terbilang super dan harganya masih cukup super juga karena ini masuk kategori ayam hias juga yaitu ayam indio gigante nah ini baru-baru ini sangat populer ya di kalangan para peternak sebagai materi persilangan ataupun sebagai hias hiburan saja ayam ini dikembangkan di Brazil atau berasal dari Brazil dikembangkan di sana dan tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga di gandang sabat farm ini juga mengembangkan untuk anakan-anakannya kita meredikan ya antara usia 3 minggu usia 1 bulan dan seterusnya oke mungkin sekian dulu video singkat dari sabat farm jika ada kritik saran atau masukan silahkan tinggalkan sejak di bawah kolom komentar terima kasih salam ternak salam sabat farm selamat menikmati selamat menikmati